Halilin di mahasinan yang rahimahumullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbahagialah berhubunglah bagi ibu-ibu bapak-bapak yang ditetapkan Allah SWT Mendapatkan panggilan untuk berangkat mengenaikan salah satu lukun Islam yang kelima Niki adalah merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang luar biasa Ini adalah merupakan ni'mat di sini Allah SWT kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT Haji merupakan rukun penyempurna rukun Islam yang kelima Melayu kira-jauh asmanian Yang kelima-jauh asmanian yang ditetapkan oleh Allah SWT berangkat Menuju ke kata-kata al-buka rukun Islam Haji Yaitu yang kelima-jauh asmanian termasuk orang-orang yang sudah memenuhi panggilan Allah SWT Dan jika Nabi Allah Ibrahim AS di dalam sejarah diterangkan Membangun Ka'bah bersama Nabi Allah Ismail Setelah selesai membangun Ka'bah Tiba-tiba turunlah perintah dari Allah SWT Tidak mungkin suara saya tidak mungkin pengumuman saya ini nyampai kepada semua manusia yang ada di dunia di muka bumi Maka Allah SWT berfirman Ya Ibrahim AS di dalam sejarah diterangkan Tugasmu untuk menyampaikan Tugasmu untuk menguntungkan Dan saya langsung diatakan Menghasil tahu setiap kisah setiap manusia Itulah firman Allah SWT dalam bahagian Wa adzib bin nasibir haji Yaitu dari jalan Wa adzib bin nasibir haji Dan umumkanlah wahai keraji Keseluruh manusia Untuk menerima kesanangan haji Mereka akan datang berpotong-potong dari seluruh dan seluruh kejuruhan Melalikilah jamah selanjutnya Yang melahusani Yang duduk di masa itu Di masa asali Yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim sekali Akan ditakdirkan untuk rangka haji seluruh Yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim Dengan mengatakan Yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim Kami memperlukan panggilan Nabi Allah Maka dia akan dikatirkan Haji beranggilan Begitu juga bisa terusnya Dan bahasnya Walaikilah jamah alir lagi Khususnya para jamah haji Di dalam tiang pelabur sani Meraksanakan ibadah haji Yang perlu yang pelabur sani ketahui Perlu yang pelabur sani ketahui Sebelum berangkat untuk melaksanakan Ibadah panasir haji Ibadah panasir haji Ibadah panasir Ibadah panasir haji Ibadah panasir Ibadah panasir Ibadah panasir Ibadah panasir Ibadah panasir Ibadah Haji dan Umrah secara lahirnya Yaitu yang kelima Selalu belajar dengan Ketahuan tentang Masih Haji Nafi Ruhun Haji Nafi Ruhun Umrah Nafi Shalat Haji Nafi Shalat Umrah Apa yang membatalkan Haji Semuanya yang kelima Selalu belajar Kalau mau ibadah Haji dan Umrah Yang kelima terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makin yang bahas Seperti tentang Masih Haji Besan para ulama Rukun Ibadah Haji itu ada lima Rukun Ibadah Haji ada lima Yang pertama adalah Al-Ihram Niat Uduhul Yang pertama adalah Al-Ihram Nafiq denga Ihram Yang kelulusan ini berniat untuk masuk Di dalam perasanan Ibadah Haji Nafiq denga Umrah Jadi waktu dia melawasabi Mereka Mereka Nanti disana Dia melawasabi tempat Mereka Niat 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 Adwa mati Sunnah telah Masih adu Eh Sunnah dilahkan Niat Ihram Apa ngambil Haji Niat Ibadah Haji Atas tanggal Sipas Setelah terberincir matahari Sampai dengan Yawman Itu Kerema Dilembangan Kerema Dilembangan Itu Adalah waktu Untuk hukum Walaupun Sebenarnya Ini Wajib Sunnah Yang melawasabi Pernama Membaca Sikir Dilembangan Dilembangan Hukum Dilembangan Ini Hukum Haji Yang Yang Terutu Kemudian Rukun Haji Yang Yang Diga Adalah Sari Baina Sofa Atta Wah Asari Baina Sofa Wal Mal Sari Antara Bikik Sofa Dan Mal Ini Termasuk Termasuk Lepas Rukun Rukun Haji Jadi Banyak Sari 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 Bagi Bukit Wal Bagi Yang Berlul Sari Selanjutnya Selanjutnya Rukun Haji Yang Sepat Al-Haj Jadi Tawak Termasuk Rukun Selanjutnya Baru Al-Haj Adalah Adalah memotong rambut jadi alam atau taksir jadi alam atau taksir memotong rambut menghasilkan alam yaitu mencukupi rambut minima tiga baik tiga adalah hukum ibadah jadi Yobatul rambutul haji dalam hukum umat bedana hukum ini tidak ada di sana hukum pada haram yaitu tentang alam sehingga Tiyang Pelugosami sebagai calon jamah haji sebagai calon jamah dihancurkan Tiyang Pelugosami untuk berhati-hati atik-atik Tiyang Pelugosami dalam pelaksanaan haji doktor dengan harapan Tiyang Pelugosami mendapatkan dan mempercana dan macam-macam jaga dan mempercana maka tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku masyarakat tidak berlaku dan mempercana tidak berlaku terutama perusahaan tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku terutama tidak berlaku yang terutama jika Tiyang Pelugosami masuk ibadah ak tidak berlaku menjaga pekerjaan yang berlaku dengan Tiyang Pelugosami Benar-benar menjaga ibadah haji umrah Mulai dari Tiamulah wasabi Ihram sampai matahalul Selesai makna ibadah haji umrah InsyaAllah tiapul wasabi Besar para orang yang mendapatkan haji Amir ya rabbal Berhati-hati Jadi ahli si marbur Dan amirnya lagi berdua Dan dada dada Walaupun tiapul wasabi tidak bisa memastikan Apakah haji Al-umrah yang mendapatkan perlindungan yang mahur Atau kepala Lalu besar para ulamah Berdua Nanti tanda-tanda jamaah Selesai Selesai Haji al-umrah Secara agama Secara akhra Tanpa keraju Tanpa tekan Beribadah Tanda menjaga dirinya Berarti itu tanda Bahwa hajinya Kau perlu jadi Bapak oleh Allah Subhanahu Namun sebaliknya Jajah aslami yang Sisi Ibranan Haji Atau Umrah Uleh-mleh Kota Suki Maka Al-umrah Wah Madina Al-umrah Tahu-tahu Tanda Bagusnya Tanpa di Tuhan Atul Pegawai Tuhan 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 Agaranya Itu menunjukkan Haji Tidak Bahwa Baik Haji Web Tuhan Hai Tuhan 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 Selamat menikmati